PEMBICARA 1 Nah makanya kawin itu disunatnya orang Liyo orang Liyo itu yang aduh misalnya misanan itu dianggap masih mekruh khilafullahullah yang baik itu ya orang aduh Nah orang aduh itu pentingnya nanti ada komunitas yang kuat Ini itu yang masyur, Rasulullah itu mengikahi juwayriyah juwayriyah itu imro'atun dan banil mustolik Setelah nabi menekahi juwayriyah itu kawasan banil mustolik yang dulu musuhi nabi langsung seneng nabi Perkaraannya besan, gak pantas tukaran Besan, makanya orang-orang banil mustolik terus mengumaklumatkan Asharu Rasulullah Jadi banyak sohabat yang ditawan orang banil mustolik Juga sebaliknya sohabat menawan orang-orang banil mustolik zaman perang Tapi ketika nabi menekahi juwayriyah langsung sama-sama melepas tawanan Gak pantas besanin nabi ditawanan Gak lucu Pak Dini bujani nabi ditawan Ip ini Akhirnya dicolong Asharun Rasulullah Abu Sofyan itu musuh besar kanjik nabi Sekuripuripi musuhi Anaknya Abu Sofyan itu mu'minah Menurut hijrah di khabasa Karena di khabasa bujani kebundut Bujani kebundut dari raja khabasi dinekah ke nabi Walinya wali hakim Abu Sofyan kerungu Kerungu, nabi seperti sisi mantu Akhirnya ibu Sofyan tersebut Ashar Ashar itu masih besar Apa Besan itu mandi Di daerah Kulonu Sebagian kia itu tidak cocok dengan Muhammadiyah Ini cocoknya karena adu visi Anaknya ibu kuliah aku nabi untuk Muhammadiyah Damai Apabila kena besan itu Ceritanya berapa? Baru Keluarga apa? Besan Lalu ada di Jawa Timur Malah besanan dari umat irama kelasnya Besanan sampai situ Umat irama kelasnya Dandu tersiak halal atau haram Menengah itu Besanan sampai situ Tersiak halal Tersiak halal Jadi sekarang kita lihat Masih Ashar Apa? Ashar Jadi disebut Fajah Alaku Nasabaw Wasyu Besanan itu penting Ini pentingnya Menjadi komunitas Besanan itu bisa Beda keluarga Jadi kesunatan ini Beda keluarga Tapi kalau mereka tidak prospek Mereka tidak terpaksa untuk Misanan Tidak terpaksa Ya terpaksa itu misalnya Zaman nabi Tidak ada pilihan Sayyidah Fatimah itu harus nikah Sama Sidina Ali Tapi itu misanan pas Misanan ponaan Kadang ada orang yang bantah Fatimah untuk Ali Sayyidah Fatimah itu binti Muhammad Binti Rasulullah Bin Abdul Wah Bin Abdul Muttalib Berarti Fatimah Diabah Rasulullah Diabah Abdul Wah Diabah Abdul Muttalib Ali itu Ali Bin Abdul Talib Bin Abdul Muttalib Berarti Fatimah itu tidak misanan Ponaan Misanan Sidina Ali misanan itu dengan Rasulullah Bukan dengan Fatimah Faham tidak? Itu tidak Ali bin Abdul Talib Muhammad bin Abdillah Sayyid Abdul Wah itu kakaknya Abu Talib Berarti yang misanan Sidina Ali dengan Nabi apa? Sidina Ali dengan Fatimah Dengan Nabi Faham tidak? Berarti dapat Fatimah itu Untuk ponaan apa? Misan Kadang ada orang yang salah kapra Nyongkohnya Fatimah itu Menurutkan Ini anak isan itu Rabi itu Untuk Wangado Ini anak payu Maksudnya Maksudnya ini kan Maksudnya Ya anak payu Setahu saya keluarga fanatik Rabi keluarga itu Kalau bodoh besar Ya sidik kiri Tapi itu saja untuk Mendoan Ya untuk Mendoan Ming telu Yang misanan cer ya jarang Hampir tidak ada Padahal fanatik dapat keluarga Tapi ya Ming telu Ming papat gitu Ya karena Percaya orang luar itu kan Ya Tidak Tidak meyakinkan juga kan Masa Soalnya terus Untuk Uang rajilas Ya repot juga Ini disebut apa? Fajalahu Nasabaw Wasir Jadi hiling-hiling Nasab itu Nah terus Kalau orang zina Itu Nasab itu hilang Walinya hakim Jadi banyak pertanyaan Di masyarakat Misalnya ada orang Hamil di luar nikah Ya hamil di luar nikah Terus dengan Kesadaran dua Sejoliki Terus diminta Dinekahkan kiai Anak produk gelap ini Tidak bisa dinasabkan Ke bapaknya Ya Karena agama itu Hanya ngakui nasab Kalau akadnya Sohih Kalau akadnya Sohih Sehingga ini Kalau lahir anak perempuan Walinya itu tetap tidak bapaknya Paham ya Meskipun jelas-jelas Bapaknya yang bersetubuh Walinya itu hakim Karena agama Hanya ngakui nasab Yang dari Bapak lewat akad Sohih Makanya sering kejadian Di masyarakat itu Wais hamil lagi kawin Itu kalo mesti pesen Sampai tubatnya diterima Allah Karena sudah kawin Itu harus didukung Harus didukung Bagaimanapun Dengan menikahkan Menghilangkan Zina kan Kalau dia tetap berhubungan Kalau tidak menikahkan Malah Malah zina Ya ada kiai Wais Rabbener Kalau dinekah Itu salah besar Malah cepat dinekahkan Supaya Hubungannya Halal Tapi nanti Anaknya ini nanti Nggak boleh Jadi Di wala ini Nopok Bapak Saya itu pernah menikahkan orang Yang kasusnya seperti itu Biasa bilang Di naibnya Ya sudah Istilahnya Walinya bapaknya Tapi walinya tetap naib Itu nggak bisa Karena Nasab yang diakui syariat Itu Yang biakdin apa Sohih Yang lewat akad apa Sohih Jadi nanti Kalau seperti itu Misalnya anaknya putri Paham ya Oleh ngendang bapak Macam bapaknya Secara genetik Secara gen Tapi secara syaraan Nanti kalau nikah Walinya hakim Bapak Bapak Paka, Kau 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 Terima kasih.